disini juga bisa dibuka nih guys nah begitu dibuka disini ada tempat untuk yo what's up guys welcome to my channel, gue dengan Chris ini adalah video part kedua tentang slingbacknya, jadi sebelum kalian nonton ini, sebaiknya nonton dulu video yang part pertama, karena disana gue menjelaskan tentang backpack yang gue bawa nanti untuk traveling, nah di video kali ini gue akan share kalian untuk slingback brand alpaka ini yang akan nanti gue bawa traveling ke luar negeri jadi selain itu, gue juga akan men-share ke kalian selain detail tentang tas ini tapi juga isinya, jadi ini sih yang akan gue bawa setiap harinya, nanti ada kamera, ada gadget-gadget lain juga oke, kita lihat sama-sama oh ya guys, sebelum kelupaan gue mau share ke kalian hal yang menarik jadi jika kalian berlihat membeli tas brand alpaka, belilah di mungkin Indonesia, karena selain terjamin keasliannya, gue juga akan bagikan ke kalian sebuah hal yang menarik, yaitu adalah kode voucher, jadi setiap pembelian minimal Rp50.000, kalian akan mendapatkan tambahan 6%, gimana? menarik bukan? kalian cukup memasukkan kode voucher dengan nama Mugera PSXCIS Mugera PSXCIS, gue terus di atas nih Mugera PSXCIS, jadi kalian akan mendapatkan tambahan 6%, gimana? menarik bukan? oke, kita lanjut videonya oke guys, ini sekarang kita lihat detail tentang slingback alpaka ini guys, jadi pertama-tama ini adalah brandnya alpaka untuk tipe sling x bravo versi 2 nah, jadi ini untuk dimensinya adalah, ini sepitar 35 dikali, ini 20, sorry ini 35, ini 24 terus ini untuk lembarnya sekitar 8 dan ini bahannya adalah weatherproof US, jadi cocok banget nih untuk traveling kalian kalau yang kebisian kalian ke negara yang lagi musim hujan atau musim salju nah, kita lihat bagian belakang depan disini ada satu resleting nah, ini lumayan dalam ada satu tempat kunci bisa dicopot ini ada kompatannya lagi dan disini ada untuk powerbank nih guys jadi bisa keluar kabel dan disini juga yang kerennya ini selain itu ini ada dua fungsi jadinya selain untuk kabel charger powerbank disini juga bisa dibuka nih guys nah, begitu dibuka disini ada tempat untuk sim injector udah dapet juga nih guys ini bukan gue yang taruh waktu pembelian ini udah dapet jadi disini kalian nanti bisa slipin ada kayak memory card atau sim card ini bisa disini gokil oke, lalu kita ke bagian belakang nah, di bagian belakang untuk apakah dia punya slingnya ini selalu yang bisa dicopot gampang seperti gitu guys ya ini magnet seperti itu aja oke, disini ada satu pegangan bisa kalian pegang ini ada empuk-empuk gitu ada bantalannya nah, di bagian sini dibuka ada satu tempat kunci ini juga bisa copot model magnet disini ada dua kompatmen lumayan dalam oke sekarang kita masuk ke bagian utama di dalamnya ini ada dapet dua kabel ini udah dapet nih guys jadi ini untuk powerbank nanti ya jadi powerbanknya di dalam taruh kabel nanti keluar disini oke bisa dibuka disini ada kayak ada bantalan sedikit ini bahannya soft untuk masuk tablet jadi gak lecet ini bisa masuk sampai iPad Pro ini kalau gak salah main dalam gitu guys disini ada dua kompatmen lengkap oke sekarang ini gue akan kasih lihat barang-barang apa aja yang gue bawa nanti gue tata disini barang-barangnya semua yang sehari-hari nanti pas gue traveling disana kan kalau backpack udah gue taruh di hotel aja yaudah gak akan gue bawa setiap harinya karena nanti kan gue juga ada bawa tas baby anak gue gak mungkin gue bawa backpack lagi jadi ini yang gue akan bawa sehari-hari beserta gadget-gadget yang lain juga oke guys jadi ini dia udah gue tata jadi ini yang akan gue bawa sehari-hari nanti waktu gue traveling di dalam sleep bag ini nah yang pertama-tama nanti akan gue masukkan ini pertama adalah pasport ya pasport paling penting waktu traveling sebaiknya dibawa mana-mana gue akan taruh di bagian yang belakang karena ini buat gue paling aman disini karena kan ini paling dekat sama badan ya jadi kalau mau ada orang jahat ya paling susah dijangkau lalu yang kedua di bagian depan ini gue akan masukkan TWS gue TWS gue ini Samsung yang Buds 2 Pro terus ini nanti untuk tempat kartu tempat kartu ini gue pakai brand dari Pressplay nanti kalau kalian berenat linknya akan gue taruh di bawah juga di deskripsi ini tempat kartu nama gue beli random aja gue taruh di depan juga ini oke di bagian dalam nah ini gue akan taruh ini adalah action cam gue ini brand dari Akaso lalu ini ada bukan powerbank tapi ini adalah charger jadi ini adapter ya adapter menurut gue ini buat travel bisa juga ini sih gue pakai biasa di studio gue juga pakai jadi ini 120 watt ini gun ini jadi ada 3 yang USB type C nya disini ada yang USB biasa juga ada 3 total ada 6 ini sih tapi untuk Samsung dia gak bisa super fast charge jadi maksimal hanya di fast charger aja tapi ini cukup berguna kalau traveling jadi nanti ini bisa muat semua untuk gadget-gadget jadi gue charger handphone sama bini gue juga masuk disini kamera juga bisa charge disini ini kan gue taruh di belakang lalu ini selalu gue bawa kemana-mana ini edisi flashlight ini kecil-kecil camber awet terang gue taruh disini dan ini gue juga akan selalu bawa ini adalah hook jadi hook ini oh gak salah apa ya namanya hero hook multifungsi juga ini gue taruh di depan aja biar gampang dijangkau powerbank eh powerbank ini kabelnya gue akan taruh disini gue selipkan disini untuk powerbank nanti gue juga akan taruh juga cuman powerbanknya kebetulan lagi dipakai terus ini ugreen ini adalah bluetooth receiver jadinya ini berguna kalau lagi di dalam pesawat ya kalau misalkan kalian mau nonton biasa kan dapet sudah dapet memang kayak headphone atau earphonenya tapi kan earphone atau headphone itu suaranya biasanya biasa aja ya atau lagi misalkan dia juga gak ada noise cancellationnya jadi kalau misalkan pakai TWS kalian yang ada ANC nya ini bisa dicolok aja ke bagian yang di pesawat lalu ini jadi receiver bluetooth jadi bluetooth kalian punya TWS tinggal disambung ke sini ini berguna dan yang terakhir ini adalah buat mainan anak gue nih kalau lagi bosen ini gue beli murah meriah sih ini kalau gak salah 70 ribuan ada 400 game guys mau main Super Mario Contra ya lucu kalau sendiri juga lagi bosen juga oke nih ini oke seperti ini deh guys oh iya tambahan nih guys ini juga ada ini ya tempat buat kunci tadi kayaknya lupa dibahas buat kunci jadi aman oke kurang lebih seperti ini masih sesuai dengan ukurannya gak melebihi kapasitas beratnya juga masih enak habis ini akan gue pakai jadi kalian bisa ngelihat kira-kira seperti apa jika dipakai di badan abis ini yang lebih baik abis ini bambula abis ini abis ini abis ini abis ini abis ini abis ini so itu guys video tentang sling bag alpaka ini gimana buat kalian ini untuk travel nanti pilihan sling bag gua jatuh pada tas ini kalau kalian ada komentar atau saran yang tas yang menurut kalian lebih baik tulis-tulis di bawah ya jadi gua memilih tas ini tuh karena ukurannya tuh yang menurut gua pas nanti untuk barang-barang gue jadi enggak terlalu besar banget dan juga enggak terlalu kecil banget jadi barang-barangnya tuh muat untuk edisi setiap hari nanti gue di sana oke tidak terasa ini video part keduanya juga sudah selesai nanti jangan lupa nonton dulu part pertamanya agar lengkap dan ini part keduanya tidak terasa setelah ini akan berganti tahun ke tahun 2024 sebelumnya gua akan mengucapkan kepada kalian Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru Menyambut 2024 semoga di tahun yang baru ini nanti 2024 kita semua selamat selalu sehat selalu amin so thank you so much yang udah ngikutin video ini dari awal hingga akhir gua ini Address order ya dulu sinos video Bye Bye hai 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 Terima kasih.